Badan Pusat Statistik Nasional Kabupaten Cilacap mencanangkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan ditandai dengan penanda tanganan prakta integritas di ruang gedri rumah dinas Bupati Cilacap. Badan Pusat Statistik Nasional Kabupaten Cilacap mencanangkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan tersebut ditandai dengan penanda tanganan prakta integritas di ruang gedri Cilacap. Ini dihadiri Bupati Cilacap Tato Swartopamuji, Wakil Bupati Syamsul Awliya Rahman, Pejabat Forkopimda beserta tamu undangan. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung dan membentuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaian tiga sesaran, yakni terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Bupati Cilacap Tato Swartopamuji berharap agar pencanangan zona integritas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan komitmen fakta integritas yang telah ditandatangani tersebut, serta dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawal maupun mengawasi program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang penjagaan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK ini, artinya yuk setelah kita canangkan, kita buat, tadi telah membuat, membuat komitmen dengan ditandatangani fakta integritas. Artinya kita buat komitmen itu. Komitmen dibuat bersama, artinya peraturan dibuat bersama, diperlakukan sama, konsekensinya tidak melihat siapa-siapa. Tetap kedua, harus konsisten. Yuk konsisten dengan apa yang telah kita buat komitmen tadi. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Jelajah. Yaitu, yang pertama, terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Yang kedua, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dan yang ketiga, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya selaku pimpinan, beserta seluruh pegawai, serta BPNPN BPS Kabupaten Jelajah siap bekerjasama, berkolaborasi dalam ikatan komitmen yang kuat dalam membangun dan menjaga zona integritas. Terima kasih telah menonton!